assalamualaikum salam sehat bro saya sedang mendesain pengukur arus 30 ampere karena saya menggunakan acs 712 30 ampere menggunakan meter 30 volt seperti ini untuk desainnya cara yang digunakan pin mana saja bisa kalian lihat videonya di sini Oke ini saya buat cukup memakan waktu kira-kira hampir tiga malam dua hari jadi ini saya buat pengukur arus 30 ampere tanpa Arduino atau micro controller jadi saya menggunakan op-em dalam percobaan ini saya sudah mencoba op-em apa saja mulai dari tujuh empat satu tiga satu tiga puluh atau LM321 tapi akhirnya saya menggunakan LM358 yang umum saja kalian lihat hampir semua potensio dan resistor saya coba Oke jadi resistornya saya coba mulai dari 10 kilo sampai 1 Mega akhirnya ketemu jadi ada satu hal yang tidak sesuai dengan teori jadi ketemu berdasarkan percobaan karena itu saya buat video ini sebagai simpanan saya juga dan tentunya saya ingin mendapat masukan apa sebabnya nanti akan saya jelaskan Hai ke Bro untuk rangkaian pengukur arus menggunakan acs tanpa micro boleh dibilang baru ini saya sudah lihat beberapa literatur hasil ngaco semua alias tidak presisi mudah-mudahan dengan cara ini presisi sengaja ini belum saya bereskan akan saya arsipkan dahulu jadi saya ngajak saya belum merapikan oke saya coba saja sudah benar saya coba ini masih sangat sensitif sekali ini pengukur arusnya arus 786 700 kalian lihat kalian bisa nilai sendiri apakah presisi saya tambah beban 1,530 1,6 oke bro untuk mengatur settingnya kalian putar disini tapi sangat sensitif sekali ini saya coba putar 1 ini memang belum sempurna ini sangat sensitif sekali belum saya akali agar mudah diaturnya yang jelas ini sudah berjalan normal jadi bisa mengukur arus 30 ampere menggunakan acs 712 tanpa micro mantap oke kemudian apa rahasianya dan apa yang saya coba tidak sesuai dengan teori oke sebelumnya kita lihat dahulu data sheet dari acs 712 ini skematik dari acs 712 kemudian yang saya beli 30 ampere kalian lihat yang 30 ampere sensitifitasnya 66 milivolt per ampere besaran ini rupanya sesuai dengan kepekaan dari meter volt 30 volt jadi cocok sekali jadi dengan logika saya akan membuat rangkaian menggunakan op-amp dengan penguat 1 atau gain 1 sudah cocok sekali antara acs 30 ampere dengan meter 30 volt kemudian disini ada contohnya saya tunjukkan dahulu ya ini contohnya dari beberapa rangkaian sebetulnya untuk mendeteksi besar arus dimodif ke pengukur tegangan rangkaiannya seperti ini tapi ini tidak jalan tidak bisanya kenapa akan saya terangkan secara gambar tangan saja oke kita ke teori gambar tangan saja dan ini skematiknya dari hasil percobaan kalian perhatikan nanti akan saya gambar ulang ini acs 712 30 ampere outputnya kalian lihat saya menggunakan 390 kilo kemudian outputnya masuk ke meter 30 volt ini meter 30 volt kemudian catu rangkaian ini menggunakan catu dari meter karena disini ada 7805 nya jadi saya gunakan ini karena rangkaian ini totalnya maksimum hanya sekitar 60 miliamper oke kalian perhatikan yang saya gunakan airnya 10 kilo dan ini 5 kilo dan ini LM358 oke saya gambar tangan saja agar lebih paham oke rangkaiannya seperti ini pengukur arus 30 ampere ACS 712 dan volt meter 30 volt menggunakan IC LM358 ini pin 1, pin 4, pin 8, pin 2 dan positif pin 3 oke bro rahasia pertama ini untuk rangkaian khusus ACS 712 30 ampere karena ini sensitifitasnya 66 mili volt per ampere sesuai dengan sensitifitas meter 30 volt yaitu 66 mili volt per ampere jadi spesifikasinya cocok sekali karena itu mudahnya kita hanya membuat rangkaian penguat 1 jadi tujuannya karena ACS 712 ini tegangan di tengahnya 2,5 volt jadi ini dibuat pada saat tegangan 2,5 volt outputnya 0 tidak ada arus mengalir pada saat arus mengalir tegangannya turun ini saya ambil yang turun jadi nanti tergantung arah pemasangan di ACS jadi bila tidak terukur kalian balik saja pemasangan kabel di ACS jadi dengan prinsip kerja seperti itu membuatnya op-em mudah seperti yang kalian lihat sederhana sekali tapi jangan salah bro untuk sementara ini gunakan ukuran yang ada jangan kalian rubah-rubah seperti ini bila kalian menggunakan ukuran lain tidak bisa saya belum tahu alasannya kenapa mudah-mudahan di antara kalian ada yang mengerti kenapa harus menggunakan 390 kg sedangkan ini potensiometer untuk pengatur kepresisian tapi masih terlalu peka sekali jadi mungkin nanti akan saya tambah agar tidak terlalu peka paham ya bro jadi ada 3 rahasia gunakan ACS 30A gunakan meter 30V kemudian komponen yang digunakan ini jangan kalian rubah-rubah ini 10 kg ini 5 kg ini 390 kg ini 390 kg paham ya bro oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati